Halo Halo selamat malam teman-teman saya semua teman-teman yang saya sayangi Pada malam hari ini saya coba akan membahas kasus ya teman-teman ya kasus apa namanya kasus penyakit yang dialami seseorang pasangan keluarga Oke jadi ini adalah pertanyaan pertanyaan dari tapi disini saya tidak akan beritahu nama atau alamatnya saya hanya membahas kasusnya nah teman-temanku sebelum saya melanjutkan ya terima kasih yang sudah membantu menekan tombol subscribe dan juga loncengnya serta yang sudah melakukan komen dan menekan like dan juga yang sudah membagi atau men-share link-link video yang saya upload di medsos kalian semuanya dan saya ucapkan selamat dini hari ya Shalom assalamualaikum damai sejahtera umsus jastu dan nama budaya serta salam kebajikan bagi teman-temanku semuanya nah disini saya coba membacakan ya pertanyaan dari salah satu yang minta konsultasi pada saya assalamualaikum bang maaf mengganggu ya saya sebelumnya mengucap terima kasih setelah nonton video-video abang ya kemudian saya mempraktikannya dan sedikit ada perubahan ya jadi begini bang ya dulu ya sewaktu saya pacaran dengan istri saya saya sangat-sangat merindukan dan pengen cepat nikah kenapa sekarang kalau saya melihat istri saya saya sangat benci sekali seperti tidak terlalu suka sejak menikah sejak menikah tahun blablabla sampai sekarang ya saya tak pernah mencintai istriku padahal waktu pacaran kepingin cepat nikah dan kepingin cepat nikah dan saya sangat menyayanginya dan kondisi sekarang pertengkaran saja yang dialami oke nah teman-teman oke teman-teman ada dua hal yang terjadi disini satu ya berarti kejadian ini ya kejadian ini kemungkinan yang besar penyakit ini kemungkinan timbul pertengkaran ini kemungkinan timbul ya sebelum menikah atau sebulan sebelum terjadi proses pernikahan oke atau guna-guna tersebut terjadi sebelum pernikahan sebulan sebelum pernikahan makanya ya dari awal menikah hanya pertengkaran dan emosi saja yang ada berarti guna-gunanya sudah berjalan kan begitu kemudian yang sakit yang sakit ya si wanita dan si pria tapi pada kasus ini hanya satu yang pelakunya kemudian kita lanjutkan kemudian saya pernah berobat pak ke seseorang dia ambil celana dalam istri saya dia tulis bahasa blablabla terus dia tanam di dekat kuburan membakar dupa dan sampai detik ini saya sangat membenci istri saya berarti berlipat bencinya nah oke kemudian kemudian pak leherku gatal-gatal tiba-tiba dan nafasku sesak tiba-tiba nah teman-teman ya pada kasus ini ini sudah murni black magic ya ini sudah murni black magic kemudian ya kemudian tambah lagi black magic yang kedua mengobati ditanam celana dalam di kuburan kan tambah parah sentangan tayangan itu yang mengikutinya lagi kembali ya tambah parah bukannya jadi obat malah tambah penyakit oke nah teman-teman pada kasusnya seperti ini dimana letak permasalahannya kemungkinan besar ya kemungkinan besar si istri dan si suami ini sudah memakan sesuatu sehingga mereka saling membenci ya ada seseorang yang memasukkan sesuatu ke dalam makanan mereka sehingga mereka berdua saling membenci akibatnya tidak klop bertolak belakang waktu pacaran begitu mesranya kenapa setelah awal menikah hancur-hancuran itu yang pertama itu masih emosi tidak ada timbul rasa sayang atau cinta yang kedua ditambah penyakit fisik gatal-gatal dan sesak ya gatal-gatal dan sesak yang dialami mereka artinya kenapa ya jalan dalam dimantrai ditanam di tanah ya gatal-gatal lah gatal-gatal lah akibatnya dan sesak kenapa banyak setan yang mengejarnya dan mau menggerogoti tubuhnya jadi hati-hati nah kasus seperti ini teman-teman dia harus dibersihkan dari dalam dan dari luar itu saja intinya tidak susah-susah ya itu saja intinya baik teman-teman mudah-mudahan cerita ini dan membuat teman-teman lebih waspada dan hati-hati dalam langkah mudah-mudahan menginspirasi kita semua dengan kasus cerita ini ya semoga bermanfaat semoga bermanfaat cerita ini dan dapat menjadi inspirasi kita dalam melakukan sesuatu saya bang lo mengucap syukur dan terima kasih tolong bantu subscribe dan tekan loncengnya i love you i love you i miss you bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati